Silahkan, Natalie. Oke, mungkin saya lanjutkan ke poin yang selanjutnya ya Pak, yang mengenai tentang ekosistem Wondering ini sendiri, untuk mengetahui posisi operator ini ada di mana sih kalau di Wondering. Ya, silahkan. Oke, layar saya sudah terlihat ya. Jadi, posisi Wondering sendiri itu ada di dalam distribusi sistem di mana kita didukung oleh para seller, di sini yaitu para tour operator, di mana ada tour operator E, BC yang bisa join ke konsorsium, maupun tour operator yang bisa langsung menjadi mitra kita, di mana nanti kedua produk ini akan berkumpul menjadi satu di Wondering dan kita akan men-distribusikan kepada para buyer kita. Para buyer kita basically kita bagi menjadi tiga, yang pertama adalah online travel agent, lalu kita juga ada corporate travel management, di mana khususkan untuk melayani corporate travel, lalu juga ada conventional travel agent, di mana conventional travel agent ini kita ada dua, yaitu di satu ada di offline booking via web portal, ada juga online booking via white label. Jadi, white label ini sudah ada di dalam development pipeline kita. Di mana yang membedakan antara web portal dan white label adalah, kalau white label ini adalah semacam, jadi Wondering.id memberikan solusi kepada para tour operator yang memang mungkin belum mempunyai website. Jadi, kita akan membangunkan website, tapi templatenya sudah dari Wondering, hanya namanya saja merupakan nama dari tour operator tersebut. Di mana nanti online bisa mengakses website ini, white label ini. Jadi, secara tidak langsung ini akan membantu para tour operator untuk ketemu langsung dengan end user atau si traveler itu sendiri. Sedangkan kalau offline booking via web portal itu, para end user yang datang manual ke travel agent tersebut atau tour operator tersebut, pada saat pemukingan, travel agent atau tour operator tersebut login ke web portal kami dan melakukan pembelian di situ. Jadi, yang login adalah si tour operator atau travel agent-nya itu. Saya tambahkan, izinkan saya berbicara di bahasa pariwisata. Yang Nathalie bicarakan itu lebih ke bahasa sistem, bahasa komputer. Mungkin bahasa sistem dan bahasa komputer ini bagi yang seusia-seumuran saya agak susah terimanya. Betul ya Pak Putra ya? Pak Chandra ya? Saya mempergunakan cara sederhana, cara tour operator atau cara travel agent. Bapak, Ibu semua, kita sebagai produsen, tour operator berada di sebelah kiri Pak. Mereka secara sistem menamakan kita sebagai seller. Di sebelah kiri ada tour operator A, B, C, kemudian ada D, E, F. Tour operator A, B, C ini berkumpul bersama Pak. Berkumpul menjadi satu konsorsium. Katakanlah ada 400 tour operator di Bali, berkumpul bersama, membuat satu produk yang sama, mungkin 10 produk yang sama, untuk kita kerjakan bersama, maka terbentuklah konsorsium A. Kemudian ada teman-teman kita lagi di Sumatera Utara, katakanlah ada Ibu Christine, ada Pak Indra, kumpul di situ ada Pak Yul Hendrik, berkumpul tour operator mungkin A1, B1, dan C1, masuk ke dalam konsorsium, sebut saja menjadi konsorsium Sumatera Utara. Kemudian di bawah Pak, itu masing-masing, contoh Pak, saya bisa masuk di antara ABC untuk bergabung di konsorsium Jakarta. Saya sudah menjadi supplier dari Wanderin, saya juga mempunyai posisi di salah satu di antara tour operator D. Produk yang di konsorsium dan produk saya yang di tour operator D, itu bisa terlihat di tengah-tengah di tempatnya, di portal marketplace-nya Wanderin.id. Sampai sini oke ya Pak ya? Ibu Budi tadi bertanya, posisinya B2B, bagaimana B2B-nya? Oke, posisi kalau Ibu Budi sebagai penjual, posisi sebagai penjual atau travel agency, maka posisi kita ada yang di sebelah kanan ini, oleh mereka, oleh orang-orang komputer bilang, di sini posisinya adalah buyer. Agak sedikit rancu, karena sistemnya sudah terbentuk seperti ini, buyer mereka maksudnya adalah tour operator, travel agent yang menjadi buyer. Yang di sebelah kiri adalah tour operator yang menjadi seller. Nah, di ujung sana yang paling kanan adalah traveler atau end user. Ada suara siapa ya? Bisa tolong di mute, kalau nggak salah suara Pak Arganem. Kayaknya Pak Albert, Pak. Pak Albert ya, bisa tolong di mute, atau bisa tolong happy yang mute ya? Pak Yongki. Pak Yongki. Ya, silakan, siapa ya? Nah, saya dengan Freddy, Pak Yongki. Pak Freddy Nayuan, ya suaranya, silakan. Pak Yongki gini, kalau misalnya, oke kita jual satu paket global, baik untuk domestik maupun untuk orang asing. Tetapi ada satu kasus di mana masuk ke objek wisata itu dibedakan harganya, Pak. Iya. Contohnya, kalau di daerah kami, Borobudur. Borobudur itu untuk domestik masuk cuma Rp40.000. Tapi, kalau untuk orang asing, itu orang Singapura, orang Malaysia, pokoknya orang non-Indonesia, itu Rp25.000. At least sekitar Rp370.000 berapa. Jadi, bagaimana yang kita masukkan harganya? Harga-harga domestik, waduh, itu kita ruginya banyak. Tapi kalau masukkan orang asing, domestiknya nggak akan beli. Ya, itu gimana, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, saya skip dulu cerita yang buyer-seller, tapi saya jawab dulu yang khusus dari Pak Freddy. Mungkin juga di sini ada Pak Edu yang bisa bantu. Pak Edu adalah pembuat mesin dari wandering.id ini, Pak Edward. Oke, jadi gini, Pak. Produknya boleh satu. Tapi Bapak bisa menetapkan pricing policy-nya untuk siapa berapa. Misalkan, Pak, bilang untuk domestik, harganya adalah Rp2.000.000, untuk orang asing adalah Rp2.500.000, di pricing policy, yang akan tampil untuk domestik adalah Rp2.000.000. Tetapi di luar negeri sana, yang akan melihat adalah harga orang asing, dan juga bisa ditetapkan bahwa harga valid untuk domestik market only, price, valid, performance, dan lain sebagainya. Itu ya, Pak, ya. Dari sistemnya sudah disiapkan fasilitas seperti itu. Oke, ini karena mulai 2018, pikiran saya itu diabsorb oleh mereka. Saya kritis sekali. Ada tiga poin yang saya minta kepada Opsigo, kepada mesin pembuatnya. Nomor satu adalah cut update, nomor dua adalah black update, nomor tiga adalah pricing policy. Itu yang pertanyaan yang sama. Tiga tahun yang lalu saya sampaikan kepada Opsigo, Pak Fredy. Demikian. Oke. Saya kembali lagi dengan... Yang kedua, Pak Yongki. Jadi, kalau misalnya konsorsium di daerah lain, itu bisa bergabung juga ke daerah lainnya. Tergantung, Pak. Ini kan mereka cuma menyiapkan mesin, Pak. Isi konsorsiumnya kita yang tentukan. Kalau Bapak di Jogja, mau main ke Solo dan ke Semarang, mau gue silakan. Kita buat konsorsiumnya Joglosemar. Tapi kalau misalkan Bapak mau buat konsorsium Jogja, ya silakan. Kita yang mengumpulkan orangnya, kita sampaikan kepada Wanderin, tolong buatkan konsorsium Joglosemar, atau apapun. Soalnya ada daerah yang angkutannya banyak sekali, tapi ada daerah yang angkutannya sedikit sekali, Pak. Itu nanti kita bisa minta tolong, katakanlah kalau di Bali, dibuat menjadi tiga atau empat konsorsium. Kalau di Jogja, mungkin satu konsorsium. Kalau di Sumatera, mungkin jadi satu kesatuan. Sumatera Utara, Aceh, mungkin bisa jadi satu kesatuan. Pada dasarnya, semua tergantung asosiasi kita, Pak. Mereka hanya menyiapkan mesin. Mesinnya silakan dipakai. Jelas ya, Pak Fredy. Oke, baik Pak Yonggi, terima kasih. Saya kembali lagi, mungkin saya minta bantuan Pak Edu untuk ceritain yang soal konvensional travel agent. Kalau enggak saya yang terus lagi. Nanti Wanderinnya saya punya lagi. Ada Pak Edu? Atau mungkin? Oke, saya tambahkan lagi. Ada, Pak Yonggi. Ya. Aduh, saya jadi dadakan diminta, Pak Yonggi. Saya enggak tahu. Jadi, beginilah sebetulnya kenapa Telkom membangun Wanderin ini. Karena secara Telkom, dia berkewajiban untuk melakukan proses digitalisasi di berbagai sektor di Indonesia. Nah, salah satu sektor yang dilihat juga di proses digitalisasi ini adalah travel and turism. Nah, travel and turism sendiri kan kalau kita juga menyadari ya bahwa kalau kita enggak berubah, kita juga akan lewat ya. Ada OTA yang dirasa oleh beberapa kontrol travel agent menjadi ancaman. Nah, terus kan ancaman ini kan kalau kita enggak hadapi atau kita tidak mau berubah, ya pastinya ya kitanya yang akan kemakan. Nah, sebetulnya dengan adanya online booking engine ini atau dengan adanya Wanderin ini, kita bisa membantu tour operator maupun travel agent untuk menjadi yang namanya hybrid. Di mana kita bisa melakukan prosesnya secara manual, tapi kita juga memiliki engine untuk bisa memasang produk kita secara online. Nah, beberapa keunggulan lagi dari Wanderin nanti ke depannya, Wanderin ini juga akan melakukan approach dengan berbagai OTA baik di dalam penggunaan negeri untuk supply API akses. Jadi nantinya sama seperti yang tadi Pak Yongki katakan bahwa saat ini pihak Telkom sedang mengenai pembicaraan dengan Kemenparekraf supaya data yang ada di Wanderin ini dijual melalui Indonesia.travel. Nah, penjualan ini dilakukan melalui API. Jadi satu persatu akan kita lakukan interkoneksi dengan berbagai pihak supaya secara nggak langsung produk-produk barang-barang atau jasa yang ibu jual, ibu bapak ibu jual di dalam sistem ini akan terbuka ke berbagai pihak. Jadi tanpa bapak ibu sendiri yang harus melakukan proses marketingnya. Karena Wanderin akan di-endorse oleh Kemenparekraf untuk memasarkan berbagai produk-produk konten-konten pariwisata di Indonesia. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edu. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah posisi yang di sebelah kiri tour operator di posisi buyer ini kemudian di posisi traveler. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sebastian pada pertemuan minggu lalu dan juga untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Budi yang baru bertanya. Jadi teman-teman tour operator ada di sebelah kiri kemudian di sebelah kanan agak ke pinggir tengah sedikit itu posisinya buyer. Di situ adalah OTA kemudian corporate travel management kemudian adalah conventional travel agent. Nah, disinilah yang dimaksud oleh Pak Edu tadi hybrid. Hybrid itu posisinya kita menjual secara manual tapi kita mempergunakan sistem. Apa yang terjadi yang terjadi adalah bahwa nanti Ibu Budi akan mendapatkan satu akses masuk satu akses masuk ini bisa melakukan pembukuan secara sistem kepada tour operator yang ada di sebelah kiri melalui Wanderin. Web portal itu sudah disiapkan oleh Wanderin untuk Ibu Budi dan teman-teman semua. Ibu Budi masih menjual secara manual. Ada klien datang, ada klien telpon. Ibu Budi tinggal searching seperti Ibu Budi mencari travel local atau booking.com apa produk-produknya. Kemudian klien Ibu Budi berbelanja di portal itu melalui Ibu Budi kemudian sistem berjalan. Itu yang sudah berjalan saat sekarang. Berikutnya Bapak Ibu semua sejak bulan Juli kita bicara yang bagaimana caranya kalau B2B2C B2B2C jadi posisi tour operator di B pertama posisi buyer atau konvensional travel agent di B kedua kemudian posisi yang paling kanan adalah end user. Sekarang saat ini Telkom sudah membuat pipeline bahwa nantinya Ibu Budi akan mempunyai website yang dibuatkan oleh Telkom website itu adalah white label artinya tidak mencantumkan nama wandering tetapi akan mencantumkan nama senator website senator ini bisa diakses oleh customer Bu Budi seperti mereka mengakses tranggungan itu ada di tempat pakir siapa tolong di mute happy jadi website nya website nya Ibu Budi senator itu bisa dilihat oleh customer Bu Budi langsung melalui sistem customer Bu Budi bisa membuat reservasinya di portal tersebut jadi portalnya itu melihat produk yang ada di tengah-tengah wandering ini reservasinya langsung menuju tour operator dan pembayaran sudah langsung dengan sistem ceritanya kalau memang white label nya itu milik senitur sedang tidur pun kalau memang terjadi transaksi Ibu Budi akan dapat cuan kira-kira gitu ya gambarannya sampai sini jelas gak Bu Budi ini silahkan Pak Edo mungkin mau nambahkan jadi sebetulnya berapa banyak akses yang dibuat kita bisa berikan bebas jadi unlimited jadi misalnya Ibu Budi mau kasih juga misalnya karena dia punya partner di Eropa kemudian mau minta supaya partnernya booking langsung juga di sistem secara online langsung nanti kita bisa bantu buatkan user ID untuk partner di Eropa dan pada saat partner di Eropa ini melakukan reservasi otomatis produk yang muncul adalah produk-produk yang memang valid untuk market Eropa jadi demikian jadi gak ada batasan user ID Pak Yonki bisa bebas kan produknya Ibu Budi aja ya Pak jadi bisa ya betul sorry terus kita dapet apa dari situ bahwa itu sebetulnya kita punya klien tapi mereka bisa langsung ke user ID langsung terus posisi kita dimana Pak sorry kan beli barang Ibu langsung Bu tapi dia bisa langsung buka gitu ya sendiri ya ya betul jadi dia Ibu gak perlu manual lagi nih ngelakuin proses bookingnya Ibu bisa Ibu bisa minta supaya dia ngelakuin proses bookingnya sendiri nanti di sistem Ibu-Ibu akan ngeliatnya ada bookingan masuk tetap koneknya ke kita ya betul makanya tadi saya bilang Ibu-Ibu Budi tidur pun langsung dapet cuan Ibu-Ibu mau nyari oke baik Bapak Ibu semua sampai tahap ini apakah sudah cukup jelas ya silakan apabila ada pertanyaan lain mungkin saya minta bantuan Mas Aji kalau hadir Mas Aji Ibu Christine juga Mas Riki yang hari Rabu kemarin bersama-sama melakukan uji coba Pak Yongki putus Pak tadi putus Pak terputus suara hilang jadi Pak Yongki oke oke wah sinyal lagi jelek jadi saya minta tolong mungkin Mas Aji atau Bu Christine atau Mas Riki yang bantu menceritakan apa yang sudah kita lakukan di hari Rabu kemarin nih Christine kali lebih katam nih Ibu Christine ngikutin dari awal kenapa Ibu Christine kali lebih katam dia lebih awal soalnya ngikutin Ibu Christine ada Ibu Christine mungkin mau bercerita sesuatu tentang uji coba yang sudah kita lakukan ya selamat sore semuanya iya Bu selamat sore selamat sore ya saya Christine jadi kita sudah lama ya Pak Yongki ya untuk untuk ngetes-ngetes sistem ini ya iya jadi tadi kalau saya dari yang saya dengar memang pertanyaan-pertanyaan yang ada itu rata-rata sudah pernah kita bahas semuanya jadi sebenarnya yang mau saya informasikan adalah bahwa sistem ini sangat bagus jadi bisa di-cater ke keperluan kita dan ini nantinya akan menggantikan kita dari travel agent konfernal jadi kita bisa memasukkan konfit tarif kita ini jangka panjangnya konfit tarif kita ke dalam dan nantinya kita juga bisa memberikan ID user ke agent-agent kita untuk melihat istilahnya seperti white labelnya atau website-nya kita sendiri tapi di-fasilitasi oleh Wanderin kira-kira seperti itu jadi sangat membantu kita sih jadi kita bisa jadi sementara ini kan masih gimana ya Pak Yongki ya semi mentah atau gimana ya jadi masih bisa masukan dari kita masih bisa diterimakan sama Wanderin kan kalau kita mengubah ini berubah itu betul kan ya itu Pak Edu yang buka suara kemarin apabila ada input-input untuk bagaimana nantinya untuk memperbaiki sistem ini sangat terkenal begitu ya Pak Edu tapi intinya adalah gini yang sudah selesai terbentuk adalah B2B B2B-nya sudah definit sudah bisa pakai kapanpun Anda isi produk kemudian kita berjualan sebagi itu operator kita jualan kita berhubungan dengan travel agent sudah siap tetapi apabila travel agent itu menghendaki white label itu yang dalam proses proses pembuatan mungkin dalam waktu beberapa bulan nah untuk link-link itu segera akan disiapkan semua itu yang yang sudah dijanjikan oleh Wanderin jadi intinya adalah kita sudah siap pakai dan pengembangannya itu sedang dijalankan apabila di dalam pengembangan itu kita ingin menyampaikan sesuatu itu mereka sangat terbuka untuk to be discussed ya to be discussed ya oke baik baik Bapak Ibu semua kira-kira sudah jelas sampai disini ya Pak Yongki saya jit silahkan ya jit karena ini Wanderin adalah resmi dari Kemenpar kan berarti ini semua biru perdanaan wisata yang memiliki izin dia berhak join disini jadi bukan hanya Intoa atau Asita 71 saja berarti kan kita kalau misalnya kita membuat satu konsorsium tetapi di pihak lain ada juga yang boleh dikatakan di luar konsorsium ada kemungkinan soal pricing itu kita tidak bisa kontrol sesuai dengan renta kita nah kira-kira bagaimana menyikapi itu nah itu yang berangkali yang pertama yang kedua apakah memungkinkan kalau misalnya market kita itu adalah Wisman kita pasang harga US atau Euro misalnya apakah ini mutlak harus pakai rupiah karena kalau tidak salah kan kalau kita marketing untuk overseas agent itu kita mau pasang US atau Euro atau yang lainnya masih boleh kalau tidak salah demikian saya rasa cukup dua poin itu terima kasih Pak Edu masih ada Pak Edu mungkin Natali mau menjawab atau saya yang wakilin jadi gini Pak silakan Natali mau menjawab pertanyaan dari Pak Nyoman Kirtia mungkin dari Pak Yonki bisa diiming dulu Pak oke baik terima kasih Pak Nyoman pertama mengenai karena ini akan Pak karena ini akan belum Pak jadi kanyasama antara Kemen Parekraf dengan BUMN Calcom ini mengerucut karena terus terang dengan adanya kecaman-kecaman dari pihak dalam juga kenapa berhubungan dengan booking.com which is transaksinya kalau terjadi uangnya masuk ke Belanda bukan masuk ke Indonesia maka terpaksa saya katakan terpaksa Kemen Parekraf itu mencari alternatif dan alternatif tunggal saat sekarang yang mumpuni adalah wandering.id maka saya katakan Pak karena posisi Iintua boleh dikatakan sebagai perintis untuk program tour untuk tour ini kita mendapatkan privilege Pak mungkin tadi Pak Panyoman belum sempat hadir waktu disampaikan bahwa Iintua dan mungkin saya bilang mungkin Asita 71 karena belum ada di MOU Iintua dengan wandering sudah ada kesepahaman yang belum adalah wandering dengan Asita 71 apabila ada kesepahaman di dalam MOU kita tertulis bahwa kita memiliki privilege kita memiliki privilege untuk menetapkan satu biro perjalanan itu eligible untuk masuk ke Iintua atau tidak masuk ke dalam wandering atau tidak itu satu privilege buat kita artinya kalau seandainya ada logonya Iintua apabila ada logonya Asita 71 maka orang melihat akan menjadi lebih secure menjadi lebih aman karena sudah di-endorse memang pada saat ini wandering juga menyatakan dia netral tidak bisa melarang dan lain sebagainya tetapi kalau memang kita yang melakukan endorsement kita yang dinyatakan mumpuni untuk menyatakan itu kita akan mendapatkan privilege-nya kita akan mendapatkan keuntungannya dan saya sangat berusaha saya sangat berusaha agar program konsorsium ini jadi program konsorsium ini jadi dibuat karena desakan dari Iintua apa kenapa pada saat kita bicara dengan Himbara bulan September yang lalu mengenai program stimulus itu ajangnya adalah killing field saya Mas Riki Pak Paul dan teman-teman yang lain kita bilang kalau memang terjadi killing field tidak ada gunanya portal ini tidak ada manfaatnya untuk rakyat Indonesia untuk BPU Indonesia maka dalam hal ini mereka mencari jalan keluar untuk bagaimana mesin konsorsium ini bisa terbentuk Alhamdulillah dengan maaf saya bilang pressure dari Iintua mereka membuat dan bisa kita dapatkan itu yang bisa saya sampaikan mengenai pricing mengenai pricing harga masuk adalah rupiah Pak harga masuk adalah rupiah tetapi harga keluar itu sampai di negara tujuan itu bisa ada currency exchange currency exchange manggut-manggut dia betul jadi untuk di sistemnya sendiri kita memang memasukkannya dengan harga rupiah tetapi pada saat agent di luar negeri nanti membuka dia otomatis akan terconvert dengan currency mereka mungkin tadi ada beberapa yang concern apakah nanti harga-harga yang domestik bisa kelihatan juga di internasional tenang saja karena waktu di sistem kita kita sudah men-setting pada saat melakukan input harga bisa dipilih harga ini akan keluar untuk internasional atau hanya khusus untuk domestik jadi itu yang harus disetting oleh Bapak Ibu pada saat melakukan penginputan harganya seperti itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati